Halo semuanya, bagaimana hari ini? Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Sudah sebulan sejak kita belajar tentang pertandingan Frame Indonesia. Berita terkejut kepada saya, karena saya tidak berpikir bahwa mereka akan menang sebab setiap harga yang tinggi, seharusnya memiliki peluang untuk mendapatkan teknologi. Pilihan personal saya adalah menambahkan Eiffel Hultfeld atau membeli kelas Mogami. Tapi Frame adalah yang memilih. Dan tahu apa yang dapatnya, saya tidak bisa komplain. Ia memberi kembali 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 dan kembali teknologi yang mereka perlukan. Meskipun berita terambil banyak terkenal, bahkan setiap minggu yang menilai, masih banyak pertanyaan yang tidak melepas. Jadi hari ini, mari saya mengambil kembali kembali untuk melihat apa yang terjadi kemudian, sampai kita sampai ke periodan ini. Dan menyaksikan kembali 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 kembali. Stay tuned! Pertanyaan terlebih dahulu, saya ingin mengumumkan apa yang kita sudah tahu dan apa yang tidak tahu tentang kontrak dari beberapa minggu lalu. Pembuatan penyelidikan dari website Vincendiary dari Jun 10, 2021 berkata, Vincendiary dan Pemerintah Indonesia telah menghubungkan untuk menawarkan kelas 6 frame, inisiasi dan jualan kelas 2 maestral, dan sokongan logistik yang berkaitan. Vincendiary juga akan berkolaborasi dengan penyelidikan penyelidikan Pt. Pal, walaupun Vincendiary tetap sebagai kontraktor yang pertama. Pertama, dipercaya bahwa 3 kapal akan dibuat di Itali dan 3 di Indonesia. Pertama kita tahu bahwa penyelidikan akan menjadi 4 di Itali dan 2 di Indonesia. Walaupun 2 maestral kapal akan dipilih dan digunakan oleh Vincendiary dari Nabi Italia setelah mereka dikomisi. Pertanyaan kontrak dikatakan sekitar USD 4,2 juta untuk 8 kapal. Sehingga itu yang kita tahu. Tapi masih ada banyak hal yang kita belum tahu. Sampai hari ini, tidak ada statement ofisial yang datang dari Pemerintah Indonesia. Dan informasi yang kita mendapatkan selama ini hanya datang dari Vincendiary dan Pemerintah Indonesia. Jadi kita masih tidak tahu berapa jauh perusahaan ini. Apakah itu masih MOU, preamble, atau kontrak aktif? Bagaimana kita akan mendapatkannya? Bila kita bisa menunggu mulai konstruksi? Saya harap kita dapat jawabannya untuk pertanyaan ini. Sekarang, mari kita lihat konten kontrak. 6 frame frigat, 2 maestral klas frigat, dan pertolongan logistik untuk USD 4,2 juta. Ini terlihat seperti kapal akan mendapatkan kapal yang terlihat. Tidak menggunakan V-4 tetapi tidak dengan metode, seperti yang kita lakukan dengan klas Marta Dinata. Yang bagus. Menggunakan metode penyelitian itu hanya akan menunggu kapal kapal. Saya harapnya akan terlihat seperti atau sekurang-kurangnya yang telah menunjukkan. Dengan Aster-15 R-30 untuk pertahanan air, Sculpt-Naval Chris Missile untuk pertahanan terbang, dan NH-90 sebagai helikopter ASW. Tapi saya tidak tahu versi yang kita akan beli. Ada yang tahu? Apakah ASW, Multimission, atau berdua? Saya terima kasih atas tambahan 2 maestral di kontrak. Pertahanan Indonesia menunjukkan pengurangan perangkat kedua. Kemudian mengapa kita terus membeli lagi dan lagi? Ada beberapa penyelitian mengatakan pengurangan maestral diperlukan karena kapal bergeraknya perlukan kapal baru. Pada beberapa jenis, itu benar. Banyak kapal 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 Indonesia menanggap kelas kapal berhenti 2 atau 3 tahun. Jadi kita harus menangkap kapal ini dengan kapal baru. Tapi di opini saya, pilihan tidak perlu menjadi kapal yang terbaik. 2 kelas maestral yang masih di servis di nevi Italia diperlukan di tahun 1985. Sekarang mereka sudah 36 tahun. Mari kita katakan, pengurangan dan pengurangan mengambil 1-2 tahun untuk menyelesaikan. Dalam teori, kita akan mendapatkan kapal di awal 2023 atau 2024 pada awal. Berapa lama kita mencoba untuk mengoperasi kapal? 10 tahun? 15 tahun? Dan kemudian apa? Mencari kapal baru lagi? Itu hanya akan menambahkan pekerjaan yang tidak perlu untuk masa depan. Jika kapal ini mencapai sekitar $600 milion, kita membutuhkan $3,6 bilion untuk 6 Vessel. Jadi, kapal untuk maestral kedua adalah sekitar $600 milion atau $300 milion. Saya ingin mengetahui opini Anda tentang masalah ini. Apakah Anda menurut Anda membeli ini? Pertama dengan harga itu, kita bisa membeli 1 kapal, atau 2 kapal yang lebih efektif, seperti Iver Hiltfeld atau Arrowhead. Sekarang, mari kita lihat dan menurutkan masa depan dari kapal Indonesia. Dengan kontrak ini, pada beberapa hal di masa depan, kapal akan diperlukan oleh 6 frame, 2 Maestral, 2 Iver Hiltfeld, dan 2 Marta Dinata kelas. Dengan total 12 kapal, mereka dapat mengambilkan Al-Ahmad Yani kelas, dan jumlah yang sangat dekat pada kapal yang ada di depan budaya depanери yang kami sudah berbicara tentang beberapa minggu lalu, 16 kapal. Dengan ini, kapal ini akan memiliki makanan kapal yang su purple yang diterapkan untuk diperlukan, bukan hanya dalam air antar-sarget seperti channel Cina, tetapi akhirnya dapat mengetahui dalam air strategis seperti PASIFIC dan Oceania India. Area yang selalu diperkenalkan di sekolah menjadi penting, tetapi kita tidak pernah mengaktifkan. Bagaimana dengan kemampuan? Dengan mix kapal ini, kapal ini akhirnya akan memiliki kemampuan dalam setiap spektrum warna. Iverhultfeld akan bergantung untuk kemampuan warna, Maestral akan bergantung untuk ASW, dan tentu saja Frame sebagai frem multimission, bisa melakukan buah dan banyak lagi. Tidak kira-kira, ketika Frame masuk ke servis dengan Navy, akan mengubah kemampuan warna. Jika kita bergantung dengan fregat yang paling bergantung dari negara Asia Asia yang sekarang di servis, Frame akan mengambil semuanya, berdua dengan kemampuan dan kemampuan. Dan pada saat yang sama, ini bisa bergantung dengan pesawat dari pemain besar seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, dan China. Jadi memiliki Frame di flit Navy Indonesia adalah perubahan yang benar. Meskipun saya tidak mendukung Frame untuk dipilih untuk kompetisi ini, hanya karena setiap harga yang tinggi, memiliki pesawat ini adalah apa yang Navy benar-benar diperlukan. Seperti pesawat yang dibuat untuk perlawanan depan, kemampuan itu tidak terserah. 20 pesawat dan bergantung di 5 pesawat yang berbeda, termasuk Navy, adalah sebabnya memilih pesawat ini adalah keputusan yang terbaik. Saya tidak menunggu untuk melihat Frame di servis dengan pesawat Indonesia. Saya harap PT Pal sebagai pesawat yang juga mendapatkan kontrak ini, dapat mempelajari banyak dari pesawat ini. Jadi setiap hari Indonesia bisa membangun desain frigat kita sendiri. Ini mungkin mengambil dekati, tapi saya percaya kita bisa lakukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, cerita Ram dan kemampuan Indonesia. Apa yang Anda pikirkan tentang frigat ini? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Dan seperti selalu, terima kasih telah menonton! Saya harap Anda menikmati. Jangan lupa untuk like video ini. Berbagi dengan teman-teman dan keluarga. Subscribe channel saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!